Intro Aku tidak mau ke zoom Itu zoom Hanya wadah kau cari duit Cari mamon Kau kan sudah Nyungsep kau ku bikin Masalah Semua ya Nabi beragam Islam nyungsep Masalah bentuk daripada bingkai Daripada hajar aswat tuh Coba Bentuk apa Siapa arsitek perancangnya itu Kau jelaskan Masak bentuk bingkai hajar aswat Seperti Udahlah jumat Disini aja kita debat Disini Apa kau bawa ke zoom Kau kan zoom kau cari duit itu Cari duit kau tuh Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah Lagi maha penyayang Tuhan yang mahasuci Lagi maha tinggi Yang tidak pernah makan ikan goreng Baik Saya ingin tanya Sama Anda Kenapa Yesus itu Tidak pernah mengaku Sebagai pencipta alam semesta Jawab Oke Aku dulu kau nyungsep kau dulu Kau bilang semua nabi beragama islam Oke Kalah kau ya Bingkai Bingkai hajar aswat kau pun tak berani kau Menjelaskan siapa itu perancangnya Nabimu atau sahabat-sahabat Nabimu Kan begitu Masalah Yesus Menyatakan tidak pernah mencipta langit dan bumi Loh Yesus itu firmannya Yod He Vav He Dia itu firmannya Jadi Kalau Yod He Vav He Menciptakan langit dan bumi Itu juga Dia Karena di Yesus dan Bapak adalah satu Tetapi Tahun Masehi Menjadi manusialah firman Tuhan itu Firman telah menjadi manusia Yohanes 1 ayat 1 Itu pun hanya selama 33 tahun Dia jadi manusia Habis itu sudah kembali Ke sorga Jadi Menurut kami Kalau Tuhan itu punya firman Itu juga Tuhan Firmannya Tuhan itu Tuhan juga Rohnya Tuhan itu Tuhan juga Dimana masalahnya Kamu kan hanya punya Ehad Ehad Esa Tunggal Apa lagi Zat lagi Zat Zat apa Zat batu Zat padan Kamu kan hanya menyembah batu Saya bisa buktikan Kamu menyembah Batu Kalau naik haji Wajib kau sujud Nungging-nungging Menyembah Batu Yesus itu Firman Maka kalau kau baca Kejadian satu Jatuh Pada mulanya Eh Pada mulanya Allah menciptakan Langit dan Puni Berfirmanlah Allah katanya Berfirmanlah Itu firman sudah ada disitu Unsur Yesus Tapi dia wujud Ini Tahun Masehi Ah Firman itu menjadi manusia Disebutlah Yesus Itu pun hanya 33 tahun Setelah itu dia sudah di sorga Sekarang Sudah bersatu dengan Bapak Firman itu bersatu kepada Bapak Gimana sih lo Zuma Zuma Saya tanya Kenapa Yesus Tidak Mengaku Bahwa Dialah Pencipta Langit dan Bumi Kenapa rupanya Malah dia mengatakan Aku tidak dapat Berbuat apa-apa Dari diriku sendiri Kenapa Yesus Tidak mengaku Akulah Pencipta Langit dan Bumi Coba kau Resapi Perkataan saya Katanya Kamu itu Ajaran kasih Kasih musum Kok emosi Aja bawaannya Kamu Santai Napa Ajaran kasih Kasih Indomie Ya Kelihatan kali Kau sangat membenci Sama Sama lawan Debatmu Santai Aja Napa Kenapa Yesus Tidak mengaku Sebagai pencipta Langit dan Bumi Jawab Itu bukan emosi Zuma Aku orang Sumatera Orang Sumatera Bawaannya Seperti itu Tapi kau pun Banyak Cincong kau Banyak bacot kau Kau pun sering Menghina-hina Kristen Emosi kau Sama si Rudy Johannes Sang debater Aku kan tahu Aku kan sering Nonton Debat kau Sama Rudy Johannes Banyak kali cerita kau Sok-sok Santun kau disini Alah Zuma Kan sudah aku bilang Untuk apa lagi Yesus mengaku Orang dia memang firman Berfirmanlah Allah Katanya Itu sudah Yesus Setiap ada kata-kata Allah berfirman Itulah Yesus itu Karena Yesus itu adalah Firman yang telah Menjadi manusia Dan perlu kau ingat Perlu kau ingat Selama 33 tahun Yesus menjadi manusia Dia punya sisi kemanusiaan Walaupun kemanusiaan Itu tanpa unsur sperma Ingat itu Dia manusianya Tanpa unsur sperma Dan dia juga Mempunyai roh Tuhan Roh Tuhan itu Ada di dalam diri Yesus Jadi kalau dia ngomong Secara kemanusiaan dia Dia tidak bisa Berbuat apa-apa Seperti misalnya Hari kiamat Ditanya hari kiamat Sama dia Oh dia Dia tidak bisa bilang Karena Dia ngomong itu Secara manusia Dan Dan tidak mungkin Dia bilang Kalau nanti dia bilang Oh hari kiamat Tanggal 27 November Tahun 3000 Ah Ya Siap-siap lah Semua orang Gimana Jadi bukan berarti Kalau Tuhan Mengatakan seperti itu Berarti dia bukan Tuhan Bukan begitu Dia punya sisi Kemanusiaan Gitu loh Begitu juga Dia misalnya Makan Haus Minum Itu sisi kemanusiaannya Ya tentu dia haus Tentu dia harus makan Tentu dia harus minum Apa lagi Nah Tapi Roh yang ada dalam diri Yesus Roh dalam diri Yesus Itulah dia Tuhan itu Makanya kamu tidak paham Islam tidak pernah paham Nah Itu nanti Apa kau ini Pertanyaan kau ini Sudah mengarah kepada Tritunggal Nah Tapi Dimanapun Islam Tidak pernah paham itu Dan Islam ini Apa Mengklaim-klaim Suka mengklaim Sebenarnya ya Zuma Waktu kau Masukkan Jadi Youtube Apa itu Yang kau bilang Semua Agama Eh semua Nabi beragama Islam Ketawa aku dengarnya Gak malu kau Udah jelas kau Nyungsep kau disitu Masa kau bilang Musa beragama Islam Sedangkan yang membuat Kitab Tauran itu Musa Apa mungkin Kitab Tauran itu Punya Islam Sedangkan Allah kau Zuma Baru ada Tahun 610 Masehi Disitu baru ada Agama Islam Agama Islam itu Baru ada 610 Masehi Dipromosikan oleh Muhammad Nah itu Biar kau tahu Jadi Allah kau juga Bukanlah pencipta Langit dan bumi Bukan Pencipta langit dan bumi Itu Allah Abraham Allah Isaac Allah Yaakub Disebutlah dia YHWH Yodhefafhe Itu Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala Itu baru nongol Gak pernah dia menciptakan bumi Gak pernah Udah cuma Saya tanya Kenapa Yesus itu Tidak mengaku Sebagai pencipta Langit dan bumi Kamu jangan keserupan Kemana-mana Ini yang berdasar Dalam poin imanmu Kau menuhankan Sisi manusia Oke Sekarang saya tanya Kenapa yang manusia itu Tidak mengaku Sebagai pencipta Jawab Loh Yesus itu kan Adalah Bapak Aku dan Bapak Adalah satu Apa lagi Mau kau tanya Kalau Bapak Sudah mengatakan Dia adalah pencipta Langit dan bumi Yaudah Itu Yesus juga Itu roh kudus juga Kan sudah aku bilang Aku dan Bapak Adalah satu Jadi kalau Bapak Menciptakan langit dan bumi Apakah Yesus gak ikut Ikut Apakah roh kudus gak ikut Ikut Karena mereka adalah satu Makanya Aduh Jumah Kau gak akan paham Dan kau akan ngil Kalau kau paham Kau udah masuk Kristen Tapi karena kau Tidak paham Yaudah Bertahanlah Kalau di Surah Mariam Ayat 71 Semua Kalian akan masuk neraka Itu Aku dan Bapak adalah satu Kalau Bapak menciptakan Langit dan bumi Ya berarti Yesus juga Cuman Waktu Masih itu Turun dia sebagai manusia Menjelma menjadi manusia Tapi waktu penciptaan Mereka itu Bersatu waktu penciptaan Rohnya Firmannya Bapak Sama-sama Menciptakan langit dan bumi Paham kau Jangan kau tanya-tanya lagi Kalau kau tanya-tanya Berarti kau bodoh Gak ngerti kau Arti aku dan Bapak adalah satu Oh Zuma Aku dan Bapak adalah satu Aduh Panik nih Santai aja Kalau kau katakan Aku dan Bapak adalah satu Lalu kemudian Yang saya tanyakan Itu Kenapa Yesus tidak mengaku pencipta Itu bukan jawabannya Yang saya tanya Kenapa Yesus tidak mengaku Sebagai pencipta Yang namanya Tuhan Pasti mengaku Sebagai pencipta Nah Yesus kenapa Tidak mengaku Sebagai pencipta Kalau iman Kristen itu benar Bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri Kenapa dia tidak mengaku Sebagai pencipta Jawab Yesus itu bukan firman Coy Yesus itu manusia Yang mengatakan Yesus itu firman Adalah himne plato Ngerti Pertanyaan saya sederhana kok Kenapa Yesus Ya Tidak mengaku Sebagai pencipta Kenapa Karena dia ciptaan Tengoklah Nampak kali kau tolol Kalau sudah Dia satu dengan Bapak Firman Rohnya Satu dengan Bapak Kalau Bapak menciptakan Langit dan Bumi Ya berarti dia juga ikut Karena itu kesatuan Maka aku bilang Ini sudah masuk Kepada ranah tritunggal Nah Udahlah kau Aduh Kau ngihil kau Kau udah malu kau Sedangkan dia Dan Bapak adalah satu Kalau dia dan Bapak adalah satu Kalau Bapak menciptakan Langit dan Bumi Apakah itu bukan dia juga Ya dia juga lah Memang kau Udahlah Jumat Kau kan itu orang Ngeyel Kena kau Sekali ini sama aku kau Selama ini kau bisa Kepodoh-bodohi orang Kalau ini kena kau Itu pun masih Kau bertanya ini Belum aku bertanya Kalau aku bertanya Ancur kau Nabi kau sunat gak Buktikan Nabi kau sunat Ayo Aku dan Bapak adalah satu Yang saya tanya Kenapa Yesus tidak mengaku Sebagai pencipta Kalau dia dan Bapak adalah satu hakikat Kenapa Itu pertanyaannya Aduh Pada saat Adam Di Gan Eden Yesus belum ada disitu Ngerti kau Ya Ayolah Gunakan kau sehat Kenapa Yesus tidak mengaku Sebagai pencipta Layaknya Tuhan mengaku pencipta Kenapa rupanya Karena Yesus ciptaan Kalau itu Sudah lain Berarti kau sama aku Tidak bisa ketemu Karena menurut Di kitab kami Yohanes itu Yohanes 1 1 dan seterusnya Firman telah menjadi manusia Disebutlah Yesus Kalau kau tidak percaya itu Itu urusan kamu Kalau kamu tidak percaya Firman Allah Telah menjadi manusia Kami disebut Yesus Kamu tidak percaya Itu derita kamu Kita tidak jumpa Tidak jumpa kita Tidak jumpa Coba Kalau mau jumpa Kau harus yakini dulu Firman itu telah menjadi manusia Itulah Yesus Itu Yohanes loh Yohanes itu kalau ngomong Kalau nulis Itu dipenuhi roh Bukan macam Nabimu Ngaku-ngaku dapat wahyu Tapi bohong Tidak ada saksinya Ayo Buktikan Nabimu itu Ada saksinya Berdapat wahyu Jangan-jangan itu Karangan-karangan Nabimu Ngarang gitu Tapi kalian begoders-begoders Percaya Yang menjadi jalan keselamatan Dan hidup itu Yesus Bukan Yohanes Maka yang berhak Mengatakan siapa dirinya Ya Yesus Nah sekarang ada gak Pernyataan Yesus Bahwa dia adalah Firman Gak ada Makanya muncul pertanyaan Kenapa Yesus Tidak mengaku sebagai pencipta Kenapa 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 Karena Yesus Ciptaan Nah tengok kan Inilah Pengetahuan kau Tingkat AQ kau Inilah Rendah sekali Tingkat AQ kau Sudah Bila Aku dan Bapak adalah satu Itulah dia juga nanti Rohnya Firmannya Adalah satu Di dalam Bapak Bapak itu Yihawwe Hayot Hefafi itu punya roh Punya Firman Firman itulah yang turun ke dunia Tahun Masehi Menjadi manusia Namanya Yesus Kalau Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi Itu juga Yesus Karena dia satu Tapi kau ngeyel Ngeyel kau Sebenarnya Nggak pantas Nggak lepel aku diskusi sama kau Kau ngeyel Udah dijelaskan Firman itu adalah Tuhan itu juga Roh itu juga Roh Tuhan itu Tuhan juga Kalau Tuhan menciptakan langit dan bumi Beri ikut Firman ikut Rohnya ikut Gemblong lu Udahlah kau gemblong kau Jangan emosi dulu lah Jemaat gereja mungkin bisa kau bodoh-bodohi Dengan Yohanes 10 itu Tapi saya kagak Karena saya paham Bahwa maksud Yesus mengatakan Aku dan Bapak adalah satu Itu adalah Yesus sedang bersoal jawab Dengan orang Yahudi pada masa itu Jadi kau mau bodoh-bodoh aja sendiri Jangan ngajak-ngajak Jadi Yesus tidak sedang mengatakan Bahwa aku adalah Tuhan Dengan mengatakan Aku dan Bapak adalah satu Oke Ya Jangan kau Permalukan dirimu sendiri lah Itu cerita-cerita yang di Yohanes 10 itu Itu ada Panjang kisahnya itu Ya Sampai Nomor 36 itu bisa saya jelaskan Samamu Bahwa itu tidak ada Bahkan sampai nomor 40 ya Itu tidak ada kaitannya Dengan apa yang kemudian Yesus katakan Aku dan Bapak adalah satu Lalu kemudian Itu Tuhan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri Kalau Yesus itu Tuhan itu sendiri Tentu dia mengaku Akulah pencipta langit dan bumi Ada enggak pengakuan Yesus Tidak ada Kau ngeyel Dari tadi kau ngeyel Sudah bolak-balik dibilang Yesus itu firmannya Tuhan Yang telah menjadi manusia Apalagi Kalau kau tidak percaya itu urusanmu Urusanmu Kalau kau hanya percaya Bahwasannya batu Boleh dicium Supaya hapus dosa Dan batu juga boleh ditunggang-tungging Disolati Supaya Dinamakan sholat Itu urusanmu juga Tapi kan jelas Dikatakan Yesus itu firmannya Tuhan Turun ke dunia menjadi manusia Disebutlah Yesus Apalagi Karena sama kami Firman Tuhan Sama rohnya Tuhan Itu Tuhan juga Gemblung Justru kalau kau mengatakan Yesus itu firmannya Tuhan Menjadi manusia Justru itu bukti Yesus adalah ciptaan Oke Karena dia dijadikan Segala sesuatu yang dijadikan Pasti Dia adalah ciptaan Gitu loh Cara mikirnya Masalahnya kau gak mikir Kau banyak modal imani saja kawan Jadi pertanyaan saya Kenapa Yesus tidak mengaku sebagai pencipta Karena kau sudah menjawab Karena dia hanyalah Makhluk yang dijadikan Alias ciptaan Oke Kau yang bodoh Tidak paham Kalau Yesus mengatakan Aku dan Bapak adalah satu Ya Itulah kenyataannya Karena dia firmannya Tuhan Apakah Muhammad Pernah mengatakan Aku dan Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah satu Gak pernah Karena dia cuman manusia biasa Aku ngaku Nabi Apa juga Dapat wahyu juga Itu ngaku-ngaku dia Mana benar dia dapat wahyu Dia cuman Berondok kok di gua hero Berondok tidur-tidur Tiba-tiba datang Mungkin setan Dicekek dia Disuruh ikrok Dicekek Dibilang Bacalah Bacalah katanya Tapi dibilanglah dia dapat wahyu Itu cuman kau buktikan Mana pernah dia dapat wahyu Kau dibodoh-bodohi Sama orang Arab kau Cuman Dibodoh-bodohi orang Arab kau Kalau kemudian Yesus itu Tidak mengaku Sebagai pencipta Berarti dia ciptaan Iya kan Artinya Kamu menyembah Ciptaan Tuhan Tidak ada keselamatan Bagi yang Menyembah ciptaan Tuhan Ya Jadi kamu gak usah Maki-maki ajaran orang Ini saya sedang Menerapi kamu Supaya kamu itu bisa waras Tinggalkan Ajaran yang mengajarkan Kamu menyembah Ciptaan Tuhan Oke Jadi saya simpulkan ya Karena kamu tidak mampu Kemudian untuk membuktikan Kalau Yesus itu adalah pencipta Kamu hanya bisa mengatakan Aku dan Bapak adalah satu Padahal kalau kamu pintar Kamu cerdas Kamu tidak akal-akalan Tapi betul menggunakan akal Murid-murid Yesus juga Satu Sama seperti Yesus dengan Bapak Mereka semua bersatu Oke Bahkan dimanapun Yesus ada Murid-muridnya disitu juga ada Kamu belajar lagi Jadi aku dan Bapak adalah satu Itu bukan bukti Bahwa dia adalah Tuhan Yesus mengatakan itu Ketika Yesus sedang Berjalan di Serambi Salomo Dicegat oleh orang Yahudi Oke Ngerti tidak kau Pembuktian kemudian Orang-orang Yahudi Terhadap Yesus Apakah dia betul Mesias ataupun bukan Hanya itu yang orang-orang Yahudi ingin tahu Ini orang Mesias atau bukan Dan Mesias itu bukan Tuhan Mesias itu utusan Tuhan Yang diurapin Oke Kenapa Yesus tidak mengaku pencipta langit dan bumi Kesimpulannya karena dia adalah ciptaan Apa buktinya dia adalah ciptaan Firman itu telah menjadi manusia Segala sesuatu yang menjadi Berarti dia dijadikan Siapa yang dijadikan Tuhan Yang dijadikan adalah ciptaan Berarti Yesus adalah ciptaan Itu ingusnya tolong dilap dulu dong Kau kan si Raja Ngeyel Sudah ku bilang Yang mencipta langit dan bumi itu kan Yod Hefaf He Yahweh Allahnya Abraham, Isaac, dan Yaakub Bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Karena yang mencipta langit dan bumi itu adalah Yod Hefaf He Sementara Firmannya Yod Hefaf He Telah menjadi manusia Itulah Yesus Otomatis tidak? Berarti Yesus turut serta Dalam menciptakan Langit dan bumi Kenapa? Karena pada saat penciptaan langit dan bumi Yesus belum dinyatakan Yesus belum menjadi manusia Karena Yesus menjadi manusia itu Tahun Masehi Sedangkan langit dan bumi Diciptakan jauh-jauh hari Pada saat itu Yod Hefaf He itu bersatulah Dengan firmannya Dengan rohnya Mereka bersatu Nanti kami menjabarkannya itu Nanti itu jauh lagi Ceritanya Tritunggal Disitulah Yod Hefaf He menciptakan langit dan bumi Adakah disitu Yesus? Ada Itulah firmannya Tapi belum menjadi manusia Nanti Ribu-ribu Beribu-ribu tahun kemudian Jadi kau supaya tahu juga Yang menciptakan langit dan bumi itu Bukan Allah SWT Allah SWT belum ada Nggak ada yang kenal Allah SWT itu baru ada tahun 610 Masehi Dipromosikan Diproklamirkan oleh Muhammad Gitu Jadi Kelian itu sebenarnya Tidak punya Tuhan Tuhan kalian itu Tidak menciptakan langit dan bumi Oke semua Udahlah Udahlah Tidur aja lah kau Udah keok kau Udah nyungsep kau Yang kau utarakan itu Adalah konsep Himne Plato Filsafat Ya Saya sedang tidak membahas Tentang Filsafat Himne Plato Yang saya tanya Kenapa Yesus Tidak Mengacarkan Kalau dirinya lah Pencipta langit dan bumi Kenapa Kenapa Kalau yang kau katakan Aku dan Bapak adalah satu Ya kamu harus tahu Bagaimana bunyi Daripada doa Yesus itu Yesus berdoa Kepada Tuhannya Apa Yang Yesus Doakan Terhadap murid-muridnya Kepada Tuhannya Yesus mau Supaya semua Muridnya itu Menjadi satu Sama seperti Bapak Yesus Bersatu dengan Bapak Itu yang Yesus mau Ya Aku di dalam mereka Dan engkau di dalam aku Supaya mereka sempurna Menjadi satu Agar dunia tahu Bahwa engkau yang telah Mengutus aku Dan bahwa engkau Mengasihi mereka Sama seperti engkau Mengasihi aku Yesus bersatu Dengan murid-muridnya Yang asli Bukan yang Ya Menyusup Bukan yang Menyamar Bukan Tapi betul-betul Murid aslinya Dari Bani Israel Mereka bersatu Bersatu dengan Bapak Bersama dengan Yesus Sama seperti Bapak Dan Yesus bersatu Murid-muridnya juga bersatu Jadi kamu jangan Akal-akalan disini Kembali kepada Pertanyaan saya Kenapa Yesus Tidak mengaku Sebagai pencipta Kalau betul Dia yang menciptakan Langit dan bumi Sesuai dengan Apa yang kau Cocokologikan Di dalam ajaran Bani Israel Ya Yesaya 44 Nomor 24 Yesaya 40 Nomor 22 Dimana Tuhan Yang benar itu Mengaku Akulah pencipta Langit dan bumi Kalau itu Betul Ada Yesus disana Ketika dia Menjadi manusia Kenapa Dia tidak mengaku Bahwa dia Pencipta Langit dan bumi Kenapa 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 Berarti Benar ya Yesus itu ciptaan Karena dia Ada nanti Beribu-ribu tahun Kemudian Asik Anda menyembah ciptaan Itu kan pendapat kamu Tentu kamu mengatakan itu filsafat lah Plato lah Nah macam lah segala macam Karena kamu memang sengaja Mengikuti ajaran setan Ajaran iblis Kan kamu itu kan Anti daripada Kristus Nah kan gitu Contohnya ya Lahir di kandang domba Kamu bilang di buah pohon kurma Yang dikorbankan adalah si Ishak Kamu bilang si Ismail Kan selalu membuat kekacauan kamu kan Apa yang tertulis di Alkitab Di Taurat, Zabur, Injil Itu kamu balik-balikkan Kamu kontra-kontra gitu Nah itulah ajaran kamu Jadi sebenarnya aku maklum Ajaran kamu itu Hanya memporak-poranda Membalik-balikkan Kamu dah aku bikin contohnya kan Dibilang Yang disalibkan Dibilang yang disalibkan Yesus Kamu bilang tidak disalibkan Dia hanya menyerupai kamu bilang Nah itu Jumah Udahlah Jumah Udahlah balik aja kau ke Zoom kau itu Kau kan punya Zoom Nah disitu ajalah kau apa Ber Bercinkrak-cinkrak Nah itu kitab saya Kita buktikan aja siapa yang benar kan gitu Kita bukan cuma terjemah Sekarang kita tidak sedang membahas itu Yang kita bahas sekarang ini Kenapa Tuhanmu yang manusia itu tidak mengaku sebagai pencipta Sedangkan yang dikatakan Tuhan pasti mengaku sebagai pencipta Lah Tuhanmu yang manusia itu kenapa Tidak mengaku pencipta Kenapa Kenapa Karena dia manusia Dia ciptaan Dan Holsam sudah akui Kalau Yesus itu nanti ada ribuan tahun kemudian Dengar Kenapa itu Memang kau ngeyel kau Beginilah otak-otak muslim Padahal kau sudah digelar guru Gurunda Kan sudah dibilang Pencipta langit dan bumi itu Yodhevave Yodhevave itu Punya firman Punya roh Jadi Unsel firman itu sudah ada Nanti Dia jadi manusia Firman itu Yesus Itu Bukan berarti Yesus tidak Mencipta Begitu diciptakan alam semesta Itu sudah ada Bapak Roh Dan Firman Lihat aja Kejadian 1 ayat 1 Kejadian 2 ayat 2 Eh kejadian 1 ayat 2 ayat 3 Itu semua nanti Disitu nampak nanti Bapak Firman dan roh Pada mulanya Allah Menciptakan langit dan bumi Nah ya kan Berfirmanlah Allah Katanya Yang ketiga Roh Allah Melayang-layang di atas Permukaan bumi Nah itu Terus nampak 3 unsur disitu Jadi Allah Punya firman Punya roh Firman itulah nanti yang Jadi Yesus Karena Dia Menjadi Yesus Dicatat di dalam Yohanes Nah kau ngeyel kau Sudahlah Dari tadi kau aja yang nanya Eh gak malu kau Gak malu kau kau aja yang nanya Percuma kau Gurunda Kalau kau Gurunda Seharusnya kau yang ditanya Kau yang menerangkan Ini kau bertanya Berarti kau bukan guru Berarti kau murid Muridku kau Kau sekarang muridku Makanya kau bertanya sama aku Aku Gurumu Wih aku Gurumu Iya Di kejadian Di kitab kejadian itu Itu belum ada Yesus disitu Yang ada cuma Yodhe Fafhe Bersama dengan dirinya sendiri Yaitu kalamnya Dan juga kekuatannya Tidak ada Yesus disana Ibunya Yesus aja belum ada kok Adam aja belum ada kakeknya Jadi Yesus itu ciptaan Itulah sebabnya Kenapa Yesus tidak mengaku pencipta Ngerti Orakson Keoknie Sebenarnya Saya cuma bertanya sekali Kenapa Yesus Tidak mengaku sebagai pencipta Cuma sekali itu ajanya pertanyaan saya Tidak ada pertanyaan lain Cuma kamu yang tidak sanggup menjawabnya Kamu akal-akalan Namanya juga Ajaran Filsafat Iya kan Filsafat Yunani Kamu harus menyembunyikan Imanmu yang sebenarnya Bahwa kau itu adalah penyembah manusia Ngerti? Oke ya Hosep ya Mau sampai kapanpun Sampai jutaan kali Saya tanya Kamu tidak akan mau menjawab dengan jujur Kenapa? Karena kapan kamu menjawab dengan jujur Maka agamamu bisa Guluntikar Karena terbukti menyembah manusia Kamu harus Nipu diri sendiri Dengan mengatakan Yesus itu adalah firman Yesus itu mengaku Aku dan Bapak adalah satu Tapi kebenaran itu Tidak seperti itu Oke kawan Jadi sekarang Kamu berpikirlah Ya Tinggalkan ajaran Yang membuat kamu gila Permanen Yesus itu tidak mengaku Sebagai pencipta Karena dia adalah Ciptaan Allah Apa buktinya? Dia dilahirkan Dia manusia Oke? Paham? Kalau anda tidak paham Ya itu karena anda Menyembah manusia Bye-bye Sampai jumpa